Novia penasaran siapa nih yang melaporkan Arjuna sebenernya? Apakah pihak kepolisian akan mengatakan kepada Novia? Selamat datang di Youtube Channel Sinopsis Sinetron Kali ini kita akan mengulas Sinetron Tekdir Cinta yang kupilih episode hari ini Kamis 27 Juli 2023 Nah di episode kali ini kita melihat kalau Tami dan Hakim akhirnya Beres nih sesi pemotretan untuk foto pre-wedding mereka Karena foto pre-wedding ini adalah hadiah dari Jonathan Tentu Tami menyampaikan salam kepada Jonathan melalui fotografernya Dan hal tersebut malah membuat Bu Indri kesal nih guys Dia meminta Tami untuk menjauh dari mantan suaminya Padahal hubungan Tami dan Jonathan sekarang baik-baik aja nih Karena mereka tetap harus berkomunikasi demi Saskia Tapi Bu Indri ini seakan tidak mengerti Dia hanya memikirkan perasaan Hakim Padahal Hakim aja tidak mempermasalahkan hal tersebut Usai Pak Arjuna ngamuk di rumahnya Novia Dan berhasil dilerai oleh Jeffrey Akhirnya ternyata tak lama kemudian Bu Astrid menyusul ke rumahnya Novia Tentunya dia ingin sekali mengetahui siapa sebenarnya Yang melaporkan Pak Arjuna ke kepolisian Namun Bu Esti menceritakan kepada Bu Astrid Tentunya Novia dan dirinya sudah sangat melupakan kejadian tersebut Karena mereka memang ingin berhubungan baik saja nih Dengan Arjuna dan Bu Astrid tentunya Tapi mereka juga bingung nih siapa sebenarnya Yang melaporkan Pak Arjuna ke kepolisian atas kasus tersebut Karena tentu mereka tidak pernah memvideokan Pak Arjuna Yang mengancam dan melakukan tindakan kekerasan terhadap Novia dan Bu Esti Tapi hal tersebut membuat Bu Astrid jadi kembali bertanya nih Apakah benar Novia tidak melaporkan atau gimana Karena tentunya hal ini akan membuat gaduh keluarga mereka Apalagi nanti hubungan keluarga Jeffrey dan Novia kedepannya Di sisi lain Mike si tukang daging dihubungi oleh pihak bank nih guys Karena seperti yang kita tahu kalau dia itu masih terlilit hutang belasan miliar ya guys Bahkan puluhan miliar Jadi pihak bank kembali menagih uang hutang tersebut kepada Michael sebesar 13 miliar Wah banyak sekali ya Dan hal tersebut membuat Michael jadi kepikiran lagi nih Sama dendamnya pada Jeffrey Karena bagi dia hutangnya sekarang ini ya karena Jeffrey nih Jadi dia terlilit hutang ya karena kontraknya dulu diputus sepihak oleh Jeffrey Dan hasilnya sekarang dia benar-benar sangat dendam dan sakit hati terus nih sama Jeffrey Kemudian tak lama setelah Bu Astrid pulang Ternyata Novia kedatangan tamu lagi nih Yaitu pihak kepolisian Pihak kepolisian mengantarkan surat panggilan terhadap Novia dan Mama Esti atas kejadian ancaman dan kekerasan yang sudah mereka alami Dan tentunya nanti mereka juga akan memberikan kesaksian nih nanti Nah apakah nanti kesaksian Mama Esti dan Novia ini akan memberatkan Arjuna dan akan memberikan hukuman pada Arjuna atau gimana nih Namun di sisi lain Novia pun juga kepo banget nih Menanyakan kepada kepolisian tersebut siapa sebenarnya yang melaporkan Pak Arjuna Karena mereka berdua tidak ada niat sedikit pun untuk melaporkan Arjuna ke pihak kepolisian Tapi apakah nanti kepolisian akan mengatakan kepada Novia atau mereka menutupi semuanya nih Karena permintaan dari Michael Nah bikin penasaran banget ya Tentunya kita udah gak sabar banget nih nonton kelanjutan sinetron Tagdir Cinta yang kupilih episode hari ini Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Thank you